Hari Raya Nyepi diperingati setiap tahun baru Saka. Pada tahun 2019, Nyepi jatuh pada Kamis 7 Maret 2019. Sehari sebelum Hari Raya Nyepi, di Pura Agung Sriwijaya Palembang, merayakan satu karya identik, yakni Ogo-Ogo. Ogo-Ogo berwujud raksasa ini dalam kepercayaan masyarakat Hindu dianggap sebagai perlambang dari angkara murka dan sifat jahat. Ogo-Ogo biasanya memiliki bentuk makhluk mitologis. Dan penciptaan Ogo-Ogo mewakili tujuan spiritual yang diilhami oleh filsafat Hindu. Wakil Ketua Parisada PHDI Provinsi Sumatera Selatan, Madetoyo menjelaskan, penciptaan Ogo-Ogo merupakan suatu kreativitas anak muda Hindu. Ogo-Ogo sendiri disimbolkan dengan buta kalah, yakni makhluk astral yang mengganggu bahkan cenderung jahat. Maka dari itu dilakukanlah prosesi menetralisir gangguan-gangguan tersebut, dengan mengarak patung tersebut dan membakarnya, agar tak mengganggu umat dalam melakukan prosesi catur berata penyepian. Dalam rangka nyepi, Ogo-Ogo ini diwujudkan dalam buta kalah. Buta kalah artinya buta dunia materi, kalah artinya energi. Buta kalah artinya dunia materi punya energi. Nah di dalam hal ini, buta kalah adalah makhluk astral yang sifatnya mengganggu bahkan cenderung jahat. Nah oleh karena pada saat ini, di dalam rangka persiapan menyambut nyepi besok, yang melaksanakan catur berata penyepian, maka semua makhluk astral itu dinetralisir. Jangan lagi ada di seluruh kita, jangan mengganggu kita yang mau melaksanakan catur berata penyepian. Nah itulah asal kata dari Ogo-Ogo, bentuknya juga berupa makhluk yang sangat menyeramkan. Naran. Naran sudah berapa kali melok ini? Dua kali, ini yang kedua. Perasaannya Caman sudah ngangkat Ogo-Ogo? Ngeri, takut sama keberatan. Capek tak? Capek. Capek pas apanya? Capek pas. Ngegoyangin yo cak, tebawak-tebawak berat gitu lah.